Jelang pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Sampang, terdapat 7 jabatan kursi Kepala Desa yang kosong. Jabatan kosong itu kini diisi penanggung jawab jabatan PJ. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Sampang, terdapat 111 desa yang akan melaksanakan pilkades. PLT Kepala DPMD Sampang, Suhanto, menuturkan di tahun 2020 ini sudah ada 7 desa yang masa jabatan kepala desanya habis, sehingga diisi dengan penanggung jawab jabatan atau PJ. Sedangkan pelaksanaan pilkades belum dipastikan karena masih membahas perubahan perdannya. Perubahan ini dilatari pilkades tahun sebelumnya yang sering terjadi gejolak. Dalam perubahannya sebelum calon ditetapkan, sudah ada penetapan TPS calon P2KD selaku panitia pilkades. Sekalian kita satukan nanti pada pelaksanaan pilkades sentak. Jadi PLT itu menjabat yang diatasnya sisa pekerjaan, sisa masa bakti desa yang lebih dari 1 tahun. Ini belt ini Pak? PJ, ini PJ. PJ. Sudah sampai SK-nya. Tidak terlalu jauh bedanya ya, selisihnya tidak terlalu lama. Makanya kita menyikapi seperti ini karena memang tidak terlalu terjadi perbedaan waktu yang lama. Tidak hanya itu, peraturan Bupati tentang pedoman pemilihan kepala desa juga akan direvisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.